Imam tanpa bayangan jilid 20 tamat. Sekilas memandang Pak Inhui telah menangkap adanya dua sosok bayangan manusia yang tinggi besar berdiri tepat di atas gua karang di mana ia menyembunyikan diri tadi. Keparat cilik teriak kakek sihoa itu. Kematian sudah berada di depan pintu. Namun sebelum malaikat lemaut mencabut nyawamu, aku beri kesempatan kepadamu untuk menjumpai jagoan yang terlihai dari kalangan jahat. Mereka adalah cia kak sin mo iblis sakti berkaki telanjang kong yoleng serta pek giok jien mo iblis hiem kumalah hijau miliok niu. Perlahan-lahan pek inhui mengangguk sungguh besar kegembiraan kalian berdua. Di tengah malam buta sedingin ini kamu berdua masih sudi menemani hoa pek to'o untuk datang kemari menikmati rembulan di gunung yang tandus. Cia kak siho mo tertegun, kemudian sambil menepuk kepalanya yang botak bentaknya keras dua, keparat cilik, jadi kaulah yang bernama pek inhui dari partai tiamcong. Di kolong langit hanya ada seorang yang bernama pek inhui dan dia adalah aku, masa ada orang kedua? Rupanya cia kak siho mo tidak menyangka kalau keberanian pek inhui begitu besar kendati sudah terkepung oleh tiga orang jagoan yang terlihai dalam dunia persilatan dewasa ini, bukan saja tidak menampilkan rasa gugup atau terperanjat bahkan malahan tenang dan tersenyum. Ia lantas mendungak dan tertawa terbahak-bahak, haa, 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 haa keparat cilik, besar benarnya limu. Keriyeng. Pek Giyok Jinmo menyentil senar hiamnya, lalu membentak, pek inhui, besar benarnya limu berani melukai muridku, HMMM, rupanya ka sudah bosan hidup. Oleh getaran irama hiam tersebut pek inhui rasakan ulu hatinya seakan akan ditusuk oleh benang tajam. Begitu sakitnya hingga darah hamis segera naik ke atas tenggorokan dan hampir saja muntah darah. Ia gigit darahnya kencang-kencang menahan penderitaan yang dirasakan dalam tubuhnya. Dengan suara dingin segera jawabnya, asalkan kau tidak memperdulikan kedudukan serta usiamu, mari, mari, dengan senang hatiku sambut kedatangan kamu semua dan aku pek inhui akan layani kalian hanya mengandalkan sebilah pedang ini. Keparat cilik geram kong yoleng dengan marahnya, kau berani mengucapkan kata-kata seperti itu ku jagal dirimu. Sekali ayun mendadak sepuluh batang pedang pendek laksana kilat meluncur ke arah tubuh si anak muda itu. Dengan cepat pek inhui mengeluarkan pedangnya, dengan jurus jie im sipian atau bayangan seng surya condong kebaratia bentuk selapis cahaya pedang yang segera melindungi seluruh tubuhnya. Cia kak sin memendengus dingin. Kesepuluh jarinya disentilkan berbareng sepuluh bilah pedang pendek dengan disertai Hawa Hikang yang kuat dengan cepat meluncur kembali ke depan. Duuk, duuk, cahaya tajam mendadak sirap, pedang panjang itu dengan diiringi cahaya panjang melayang ke angkasa dan rontok kurang lebih dua tombak dari tempat semula. Oleh desakan Hawa Hikang yang maha dasyat, tubuh pek inhui terdorong mundur ke belakang hingga jatuh terduduk di atasi batu cadas, tak tahan lagi ia berseru berat dan menyemburkan darah segar dari mulutnya. Sekalipun begitu, pemuda kita tidak menjadi gentar. Perlahan-lahan ia bangkit berdiri dengan pandangan yang sangat dingin ditatapnya wajah Cia kak sin mau tajam-tajam. Keparat cilik, apa yang hendak kau katakan lagi jengekong yoleng dengan nada seram? Sikapmu yang kejam terhadap diriku saat ini, pasti akanku bayar kembali beserta bunga-bunganya di kemudian hari. Ha-ha-ha, 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 dua kali looh merantau dalam dunia persilatan, entah sudah berapa banyak manusia yang kubunuh mati, Tapi, coba kau lihat, bukankah hingga kini aku masih hidup dalam keadaan segar-bugar? Mendadak gelak tertawa terputus di tengah jalan. Dengan pandangan mendorong ditatapnya wajah Pek Inhoi tajam, tanpa sadar sekujur badannya bergidik. Ternyata secara mendadak ia telah menjumpai bekas merah darah yang terdapat pada kening pemuda tersebut. Bekas merah itu kian dipandang kian bertambah nyata. Raut wajahnya yang ganteng penuh diliputi nafsu membunuh, sikap serta keadaan dari si anak muda itu membuat hatinya tanpa sadar jadi ciut. Keparat, kenapa kau melototi terus diriku hardiknya dengan penuh kemarahan? Pek Inhoi tetap membungkam, sementara sorot matanya buas menggidikan memancar keluar semakin nyata. Diam-diam dia tarik nafas panjang-panjang, pikirnya, seram benar pandangan matu keparat cilik. Maknya, kalau tidak cepat-cepat ku jaga bangsat ini, setiap kali ku temui dirinya hatiku bisa jadi keder dan bulu kuduku. Tanpa sadar pada bangun berdiri. Hoa Pek Tuo sebagai manusia yang amat cerdik segera dapat merasakan apa yang sedang dipikirkan Chia Kaksinmo dari tingkah laku iblis tersebut. Dengan nada dingin segera serunya, Kong Yoleng Heng jangan terpengaruh oleh sorot matanya yang seram. Keparat cilik ini mempunyai ilmu pembetut sukma. Kong Yoleng meraung keras badannya cepat berputar di angkasa, kaki kanannya diangkat dan laksana kilat. Mengirim beberapa buah tendangan berantai ke arah tubuh pemuda tersebut. Dalam tendangannya ini dia telah menggunakan ilmu tendangan Tengtian Lakli yang mahadasyat dari aliran Sengsut Hei. Ilmu ini adalah hasil ciptaannya setelah ia diusir dari daratan Tionggoan oleh tiga dewa dari luar lautan. Begitu tendangan tersebut dilancarkan, tak mungkin bagi pihak lawannya untuk menghindar, tidak ampun lagi serangan tersebut dengan telak bersarang di dada Pak Inhui. Untung si anak muda itu mengenakan kutang pelindung badan yang melindungi tubuhnya. Sekalipun begitu ia rasakan dadanya seakan-akan dihajar oleh martil besar yang membuat jantung serta isi perutnya bergolak keras. Mengikuti datangnya tendangan tadi, badannya mencelat tujuh-delapan dipa dari tempat semula dan jatuh terbanting di atas tanah. Ia menghembuskan napas panjang, matanya dengan cepat terputar ke samping, dilihatnya pedang penghancur Seng Surya miliknya tepat menancap di atas batu cadas kurang lebih lima dipa dari sisi tubuhnya. Air bercampur darah mengucur keluar diri bibir, perlahan-lahan dia angkat ujung bajunya untuk membersihkan noda darah tersebut. Setelah mengendorkan tubuhnya yang menegang, hawa murni segera disalurkan mengelilingi seluruh tubuh. Menyaksikan keadaan lawannya, hoa petuo tertawa seram, serunya dingin, pek in hui, kau berlagak pintar dan secara beruntun mengatur dua jebakan yang licik, kau anggap dengan berbuat demikian lantas bisa melepaskan. Diri dari cengkeramanku, HMM, HMM, kau terlalu pandang rendah aku orang si hoa. Dengan mulut membungkam, pek in hui memandang sekejap ke arahnya, kemudian sambil bangkit dari atas tanah katanya kau anggap dirimu paling cerdik di dunia dan tiada tandingannya, kenapa sampai tertipu olehku. Hoa petuo memandang sekejap wajah lawannya yang dihiasi dengan senyuman mengejek, kemudian tertawa hambar. Oh, jadi kau anggap aku sudah berhasil kau. Kelabui dengan siasat suara di timur menghantam di barat serta siasat benteng kosongmu. Diam-diam pek in hui pun terperanjat atas kehebatan orang, Ia tidak menyangka siasat benteng kosong yang dipergunakan olehnya di balik tebalnya asap hitam berhasil diketahui orang tapi setelah ia berpikir sejarak tanpa sadar pemuda kita ini mendengak dan tertawa terbahak. 2. Silahkan tertawa sepuas-puasnya seru hoa paktuo ketus karena sebentar lagi kau akan merasakan siksaan lima racun yang terkeji di kolong langit. HMM, terangkan dahulu kapankah aku telah menggunakan siasat benteng kosong untuk mengelabungi dirimu. Kalau tidak ku beritahukan kepadamu, mungkin kau tidak rela. HMM, sejak kapan dalam perkampungan telah kedatangan Tianlong To Alama titik? HAAA, HAAA, HAAA ternyata peristiwa inilah yang kau Anggap sebagai siasat benteng kosong tukas perkin hui tidak menanti lawannya menyelesaikan perkataan itu. HMM saat ini Tianlong To Alama serta kedua orang saudaranya telah menyusup ke dalam perkampunganmu untuk mencari bukti-bukti yang menerangkan atas persekongkolanmu dengan orang Mongol untuk melawan Seri Baginda. Ho A L O O, dari mana ia bisa mengatakan hal tersebut cepat-cepat ya kak Xin mau berseru dengan wajah melengap. Kong Lo Heng tak usah mendengarkan obrolan dari bangsa cilik ini. Apa yang diutarakan tidak lebih hanya ocahannya sebelum ajal menimpa dirinya. He-heh, 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 kalau kau tidak percaya, buktikanlah sendiri perkataanku seru pekin hui sambil tertawa dingin pada saat ini. Kului serta Chen Tiong telah ditangkap jago naga emasit bunciu dan digusur ke dalam istana gubernur. Sungguhkah peristiwa ini bentak Kong Yoleng dengan mati melotot? Siapa yang membohongi dirimu dalam operasinya kali ini, Tian Leong To Alama telah memimpin 10 orang perwira kelas 1 serta 20 orang perwira kelas 2. He-heh, 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 dari mana kau bisa mengetahui akan peristiwa ini? Sebab Cai Hai adalah ialah satu di antara perwira tinggi kelas 2 yang dipimpin olehnya. Kong Yoleng menjerit aneh, kelima jari tangan kanannya segera menyentil ke depan, kuku yang panjang direntangkan dan laksana lima bilah pisau kecil secara berbareng menusuk ulu hati pekin hui. Sama dengan sama dengan sama dengan 0D 0W 0 sama dengan sama dengan sama dengan. Sementara itu, Hoa Pek Tuo sedang mempertimbangkan kebenaran dari ucapan si anak muda itu. Menyaksikan serangan Kong Yoleng sudah hampir mencabut jiwa musuhnya, dengan hati terperanjat segera teriaknya, Kong Yoleng jangan kebunuh dulu bangsa cilik ini. Dengan cepat tubuhnya meluncur ke depan. Ujung baju dikebaskan ke depan menggulung kelima jari Kong Yoleng dan menghadang di hadapan pekin hui. Kriyeing getaran senar hyam berdengung di angkasa. Sekilas bayangan hijau berkelebat ke muka menghadang di hadapan Kong Yoleng, sementara sebuah hyam kuno berwarna hijau menghantam Cia Kak Sin Mo. Mimpi pun Kong Yoleng tidak menyangka kalau serangannya akan memancing tangkisan gabungan dari kedua orang rekannya, buru-buru ia tekan lengan kanannya ke bawah, sikutnya miring lima cun ke samping dan bergesek dengan hyam antik miek istrinya. Ketiga orang itu sama-sama merupakan jago lihai yang berkepandaian tinggi, dengan sendirinya maju mundur mereka pun dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat, hanya sedikit bersentuhan mereka telah saling berpisah kembali. Setan tua maki miliok Nio dengan gusar. Terhadap pemuda ingusan macam itu pun kau hendak turun tangan keji. HMM sungguh tak tahu malu. Kong Yoleng sendiri pun sadar bahwa tidak sepantasnya kalau ia binasakan Pek Inhoi dalam keadaan gusar, maka tatkala ditegur oleh istrinya dengan tersipu-sipu. Ia lantas berkata, Hujien, apa sangkut pautnya persoalan ini dengan tahu malu atau tidak tahu malu? Iblis hyamku malah hijau melotot bulat, kelima jarinya menyentil di atas senjata hyamnya kreying getara nyaring segera membelah bumi. Irama hyam tersebut seakan-akan sebilah pisau yang menarik hati Koyo Leng. Dengan alis berkerut memaksa iblis tersebut mundur dua langkah ke belakang. Setan tua kau berani berkelahi teriak miliok Nio. Sambil mengusap kepalanya yang botak, iblis sakti berkaki telanjang tertawa jengah. Oh Oh Hujien, anggaplah aku dijeri padamu, janganlah kau perlihatkan kecelaanku di depan Hoa Heng, mau bukan? Engso untuk kali ini ampunilah diri Kong Yu Heng. Buru dua Hoa Petuo pun ikut menimberung, karena mendengar kedua keponakannya ditawan orang, ia telah gusar dan hilang kesadaran, hal ini ia bisa disalahkan dirinya. Kemudian sambil langkat tangan kanannya menghadap Kia Kak Sin Mo, katanya pula, Kong Yo Heng, coba kau lihat pedang kecil panembus hatimu telah merusak pakaianku, besok kau harus ganti pakaianku dengan satu setel pakaian baru. Kong Lo Leng memandang ke arah yang ditunjuk, sedikit pun tidak salah, ujung jubah Hoa Petuo telah kena dilubangi oleh kesepuluh jarinya yang sedang menggunakan ilmu pedar kecil panembus hati. Ia mengerti Hoa Petuo sedang bantu dirinya untuk mengalihkan pembicaraan, maka ia lantas tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 baik, baik, besok aku pasti akan mengganti dengan dua setel jubah baru. Melihat tingkat laku kedua orang itu, miliok nimar mendengus dingin manusia yang tak bercus terhadap Seorang bocah cilik yang sudah terluka parah yang tak sanggup kau bunuh dalam dua serangan berantai, sudah begitu masih juga tak tahu malu hendak menyerang lagi. HMM sebetulnya kau punya rasa malu tidak? Kong Tu Leng tertawa getir, ia merasa lebih baik bungkam dalam seribu bahasa daripada dimaki lebih jauh. Keparat cilik ini sangat licik dan banyak aksinya selaho Apetuo dari samping. Tidak bisa salahkan Kong Yoheng jadi kalap ketika ia mendengar dia adalah perwira dari istana dan kedua keponakannya ditawan. Oh-oh-oh, jadi kau anggap muridku bukan orang tukas milionio dengan mata melotot dia telah dihantam sampai terluka oleh keparat cilik ini. Apakah kau tak boleh menanyai dirinya hingga jelas? Sambil menyentih HMM, katanya menambahkan, sekarang aku hendak bertanya kepadanya. Aku minta kamu berdua tak usah ikut mencampuri urusan. Setelah melotot sekejap ke arah Chiakak Sinmo, perempuan itu segera melangkah mendekati Pek Enhui. Menggunakan kesempatan selama sepasang iblis itu seling bercekok, Pek Enhui telah coba menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh. Sekalipun ia tak berferhasil menghimpun kembali seluruh kekuatannya, namun selama ini ia telah peroleh sedikit kemajuan. Saat itulah miliok nio dengan langkah yang enteng dan cepat telah melayang kehadapannya. Berlainan dengan sikap Chiakak Slnmo, sikap perempuan ini amat baik dan ramah. Benarkah kau adalah perwira kelas satu dari istana? Dengan wajah melengah Pek Enhui angkat kepalanya. Tampaklah iblis hyam kemala hijau ini memakai baju berwarna hijau dengan sebuah tusuk kemala warna hijau menancap di atas kepalanya, sepatunya terbuat dari kain hijau dan di bawah sorot cahaya rembulan nampak seluruh tubuhnya berwarna serba hijau. Wajahnya meski sudah dipenuhi oleh kerutan, namun masih nampak dengan jelas kecantikan wajahnya di kala muda. Hanya sayang pada kening perempuan itu terdapat selapis kulit berwarna hitam pekat, membuat wajahnya kelihatan rada menakutkan di tengah malam buta tersebut. Sungguh takku sangka suhu dari Kim Min Eng Chiampo E adalah perempuan semacam ini pikirnya. Semula aku masih mengira jagoan lihai dari samudera Seng Sudhe ini pastilah seorang gembong iblis yang berhati kejam, takku sangka sikapnya jauh berbeda dengan Chiakak Sinmo. OODWKZOO 15. Dalam pada itu tak kala dilihatnya pemuda itu tidak menjawab pertanyaannya malahan memandang ke arahnya dengan termangu-mangu, timbul rasa kasihan dalam hati miliok NIO, kembali bisiknya lirih, parahkah luka yang kau derita? Sejak perkenalannya dengan iblis hyem kumalah hijau, belum pernah Kong Yoleng menyaksikan sikap istrinya yang begitu lembut dan halus. Ia nampak tertegun sejenak kemudian rasa cemburu yang hebat segera bergelora dalam dadanya. Sama dengan sama dengan sama dengan nol denol wat nol sama dengan sama dengan sama dengan. Keparat cilik itu sudah kena tendangan mautku teriaknya keras-keras, tak mungkin dia bisa hidup lebih lama dari setengah jam, kau anggap dia masih bisa ditolong. Miliok Nio sendiri pun diam-diam merasa terperanjat atas ucapannya yang begitu lembut dan halus, sekarang mendengar teriakan Kong Yoleng yang diliputi rasa cemburu, ia jadi mendongkol bercampur geli, diam-diam makinya, setan tua sialan, kenapa tidak kau lihat dulu berapa besar usia bocah ini? Dia sudah mirip anakku. HMM masa pada masa seperti ini pun kau masih menaruh cemburu terhadapku. Air mukanya segera berubah hebat, dan agak pura-pura berlagak marah teriaknya, Hei setan tua, siapa suruh kau mencampuri urusan Elo Onio kalau kau bersikeras hendak turut campur, baiklah jangan kau anggap kepandayan tengtian lekteemu itu lihai. Kalau Elo Onio sedang senang, bagaimanapun parahnya luka dalam yang ia derita, aku masih sanggup untuk menyembuhkan. Hoa Pek Tuo mengerti bagaimanakah tabiat dari nyonya ini. Karena takut dalam gusarnya perempuan itu sampai turun tangan melindungi Pek Inhoi, maka buru-buru ia maju menghampiri mereka seraya berkata Nso, Tak usahlah kau ribut terus dengan Kong Yu Heng bukankah? Kalian adalah suami istri. Serewet, siapa suruh kau pun mencampuri urusanku. Ketanggor batunya, dengan wajah Jengah Hoa Pek Tuo segera tertawa lirih. Nso, kenapa napsumu malam ini begitu besar? Iblis Hiyamku malah hijau sama sekali tidak menggubris dirinya. Kepada Pek Inhoi kembali ia menegur, apakah kau merasa sangat menderita? Dengan mulut membungkam Pek Inhoi tundukan kepalanya rendah-rendah, tak sepatah katapun yang diutarakan keluar. Menyaksikan sikapnya yang sedih dan murung, Miljok Nio segera menghela nafas panjang. Aku mengerti penderitaan yang paling menyiksa dirimu berada di dalam hati dan bukan dalam tubuh, tetapi kembali ia menghela nafas panjang. Dalam kehidupan seorang manusia memang sudah sewajarnya kalau suatu ketika menderita kekalahan. Kau masih muda dan masih punya banyak kesempatan untuk berjuang kembali merebut kemenangan tersebut. Janganlah kau berputus asa dan patah semangat di tengah jalan. Pek Inhoi terperanjat, mimpi pun ia tak pernah menyangka kalau Pek Chiyok Jin Mo seorang iblis perempuan yang amat disegani orang bulem sejak puluhan tahun berselang kini bisa mengucapkan perkataan seperti itu kepadanya. Dengan hati tertegun ia segera mendungak ke arah iblis hyamku malah hijau tersebut, katanya lagi. Tahukah kau bahwa sepanjang masa aku menaruh rasa simpatik terhadap partai Tiam Chong? Tahukah kau bahwa muridku mempunyai hubungan cinta yang sangat mendalam dengan Chia Changgak? Teringat akan hubungan cinta antara Kim Ineng dengan Chia Changgak pada masa yang silam, perlahan-lahan Pek Inhoi menghela nafas panjang. Aku pernah mendengar kisah ini dari mulut Kim Chiam Pue sendiri sahutnya. Oh 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 kiranya begitu, lalu apa sebabnya kau hantam dirinya hingga terluka parah? Kapan aku telah mendadak si anak muda itu temukan bahwasannya Hoa Pek Tuo sedang mencuri dengar pembicaraan mereka dari sisi kalangan. Otaknya dengan cepat berputar. Tatkala aku tinggalkan lorong rahasia tersebut, Kim Chiam Pue masih ada bersama-sama Wee Chien Siang. Ketika itu Hoa Pek Tuo baru saja menerjang masuk ke dalam. Seandainya dia benar-benar terluka maka ia pasti masih berada dalam lorong rahasia itu. Sungguhkah perkataanmu itu tanya Milyok Nio setelah termenung sejenak. Kematian telah berada di ambang pintu, buat apa Boampue bicara bohong? Pek Giyok Jeomo berseru tertahan, tangan kanannya segera menyentil keras senar hiemnya hingga serentetan irama yang tajam mengema di angkasa. Pek Inhui tertegun dan melongot, pada saat itulah sebutir pil mendadak melayang masuk ke dalam mulutnya bersamaan dengan berkumandangnya irama musik tersebut. Milyok Nio segera tepuk bahunya kemudian perlahan-lahan bangkit berdiri. Diikuti serentetan suara bisikan yang halus berkumandang masuk ke dalam telinganya, pil tersebut adalah si Beng Wan, pil penyambung nyawa dari Hoa Pek Tio. Setelah kau telan obat itu maka jiwamu pasti akan selamat. Tidak sempat ia memecahkan dari ucapan Milyok Nio yang disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara itu, pil tadi sudah melumer dan masuk ke dalam perutnya. Terpaksa ia tertawa getir sambil berpikir, kali ini terpaksa aku harus pasrah dengan nasib. Perduli obat tadi adalah racun atau obat dewa, dalam keadaan begini aku tak bisa berbuat lain. Sementara itu Pek Giyok Nio dengan wajah menyeramkan telah menyemprot Hoa Pek Tio dengan kata dua yang pedas bagus-bagus sekali perbuatanmu. Hei! Setan tua, kau ikuti Elo Onio berlalu diri sini. Tanpa menantikan jawaban dari suaminya lagi ia segera berkelebat menuju ke arah perkampungan. Dalam keadaan begini Tia Kak Sinmo tidak berani berbuat lain kecuali buru-buru menyusulnya dari belakang. Hoa Pek Tio bukanlah manusia bodoh, sekali memandang perubahan wajah iblis hyamku malah hijau, ia segera dapat menebak apa maksud perempuan itu menuju ke perkampungannya. Dengan wajah dingin kaku segera tegurnya, Pek Inhui, sebelum ajal meminta dirimu ternyata kau masih juga usil mulut. Setelah menelan pil tadi Pek Inhui merasakan dadanya jadi segar dan hawa murni yang tersebar kemana-mana itu pun perlahan-lahan terhimpun kembali ke dalam pusarnya. Ia mengerti asal ada waktu satu-satu baginya untuk mengatur perasaan maka tujuh-delapan bagian luka dalamnya akan berhasil disembuhkan. Pelebagai ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, sesaat kemudian ia baru berkata, Hoa Pek Tio, tahukah kau bahwa aku telah menggunakan empat buah siasat untuk menipu dirimu? Inginkah kau mengetahui keempat buah siasat yang telah kugunakan itu? HMMM, hingga keadaan seperti inipun kau hendak mencoba menipu aku sekalipun lidahmu jadi kering, Tidak nanti aku akan mempercayai dirimu lagi. Dengarkanlah aku telah menggunakan siasat malam-malam menyeberangi sungai, Kepompong emas meninggalkan kerangnya, saat di timur menghantam di barat serta terakhir masih ada sebuah siasat lagi yakni siasat menyeret pedang. Siasat menyeret pedang Hoa Pek Tio melengat apa itu siasat menyeret pedang? Aku cuma pernah dengar ada siasat si Tucci. Tanda petik. Mendadak Pek Inhui membentak keras, tubuhnya bergelinding ke samping dan menyambar pedang penghancur Seng Surya yang menggelepak di situ kemudian laksana kilat disambitkan ke arah Hoa Pek Tio. Jarak antara Hoa Pek Tio dengan Pek Inhui sangat dekat sekali, Ia tidak menyangka dalam keadaan yang kepepet si anak muda itu masih sanggup menjalankan siasat menyeret pedang. Sebelum ingatan kedua berkelebat dalam benaknya, dengan disertai desiran tajam pedang itu telah meluncur kehadapannya. Buru-buru ia membentak keras, sepasang tangannya direntang lalu delegetarkan keras. Dengan kerahkan ilmu Poh Giyok Keng ia bendung datangnya ancaman tersebut. Segulung angin pukulan bagaikan gulungan air sungai yang membobolkan bandungan segera menerjang ke depan. Pek Inhui menjerit kaget, sebelum ia sempat berbuat. Sesuatu badannya sudah terhajar roboh ke bawah tebing oleh sapuan angin serangan tadi. Pedangnya terlepas dari cekalan, sementara itu jeritan ngeri dan lengking dari Pek Inhui berkumandang datang dari bawah tebing. Perlahan-lahan Hoa Pek Tio berjalan mendekati tepi jurang, tampaklah kabut menutupi permukaan. Bayangan Pek Inhui telah lenyap tertelan oleh jurang yang mengangas sedalam ratusan tombak. Sama dengan sama dengan sama dengan 0D0W0 sama dengan sama dengan sama dengan 16. Di bawah sorot cahaya rembulan, yang tertinggal hanyalah bunyi angin malam yang berhembus sepui serta percikan air nan jauh di bawah sana. Dengan termangu-mangu Hoa Pek Tio memandang gusuran air dari air terjun, hatinya terasa hampat dan kosong, di samping puas karena usahanya berhasil ia pun merasa kecewa. Ia menghela nafas panjang pikirnya, sejak kini di kolong langit tak akan ada manusia kedua yang sanggup bertanding kecerdasan dengan diriku lagi. A-a-a-ai, sungguh tak ku sangka pemuda yang cerdik dan baru saja tumbuh dari kedewasaannya harus mati dalam usia begini muda. Tanda petik. Ia menyeka ambun yang membasai wajahnya, kemudian berpikir lebih jauh, sungguh teramat sayang bagaikan sebuah bintang cemerlang yang baru saja muncul di angkasa, namun dengan cepatnya lenyap tertelan oleh kegelapan. Angin malam berhembus lewat membuat tubuhnya menggigil, ia tersentak bangun dari lamunannya. Teringat akan kekesalan serta rasa kecewa yang ditampilkan olehnya akibat kematian Pek Inhoi, si kakek tua itu tertawa geli. Ia merasa tingkah lakunya sinting dan tidak waras. Dalam hatiku selalu berharap agar dia mati di hadapanku, kenapa setelah ia mati binasa masuk ke dalam jurang aku harus merasa kecewa dan sedih, apakah aku merasa kematiannya terlalu pagi atau merasa tidak puas karena ia belum merasakan siksaan ilmu racunku yang terkeji di kolong langit. Ia termenung beberapa saat lamanya namun tidak jelas juga apa sebabnya ia mempunyai pikiran demikian. Lama sekali kakek itu berdiri termangu-mangu memikirkan persoalan ini. Dalam kenyataan, pemikiran semacam ini hanya akan muncul pada seseorang yang berakal panjang, belum pernah ia terjebak di tangan orang lain dan yang ia tahu hanyalah orang yang terjebak di tangannya. Tetapi sejak menyusupnya Pak Inhoi secara tiba-tiba ke dalam perkampungan Taibie sanjungnya, kemudian secara beruntun menghancurkan rencana besar yang telah ia susun dengan susah payah, ia malah dibikin kebuakan dan kebingungan. Yang paling mengesalkan lagi, Pak Inhoi tiada hentinya dengan menggunakan kecerdasan yang ia miliki menggertak serta mendesak dirinya. Berulang kali dengan menggunakan beberapa macam siasat yang umum mengalahkan dirinya serta menipu dirinya. Maka dari itu ia lantas menganggap bahwa si anak muda itu adalah satu-satunya orang yang dapat menandingi kecerdasan otaknya. Berada dalam keadaan begini, maka timbulah keinginannya untuk menghancurkan semua siasat lawan serta mengalahkan pula kecerdasan yang dimiliki pihak lawan. Siapa sangka secara tiba-tiba ia mati di hadapannya? Atau paling sedikit ia percaya Pak Inhoi yang telah menderita luka parah dan terjatuh ke dalam jurang sedalam ratusan tombak tak mungkin punya harapan untuk hidup lebih jauh. Setelah satu-satunya lawan tangguh yang bersa mengimbangi kecerdasannya mati, para jago yang ada di kolong langit tak nanti bisa mengimbangi kekuatannya lagi. Kesepian serta kesunyian inilah membuat ia jadi hampa dan kecewa. Siasat menyeret pedang ia gelengkan kepalanya dan tertawa geli. Sungguh tak nyana ia bisa mencari nama yang sabagus ini untuk siasatnya itu. Tanda petik Memandang pedang penghancur Seng Surya yang berada di tangannya, kembali ia bergumam seorang diri, bagaimanapun juga, seluruh partai Tiam Cong telah hancur dan musnah. Sejak ini kolong langit adalah berada di dalam kantungku. Mendadak cuaca di sekeliling tempat itu jadi gelap, seakan-akan berlapis-lapis awan hitam telah menutupi seluruh jagad. Dengan perasaan terperan Jadho Ape Tuomendongak, memandang awan hitam yang menutupi cahaya rembulan. Ia bersuit nyaring, seluruh rasa mangkel dan kesalnya disalurkan keluar. Pada saat itulah mendadak dalam benaknya terbayang kembali tubuh Seng Seng yang bugil dan menggiurkan. Nafsu birahi yang selama ini terpendam bergolak kembali, makin lama makin tak tahan. Ia segera bersuit nyaring, bagaikan seekor burung Raja Wali Laksana kilat si orang tua itu berkelebat menembusi angkasa dan hilang musnah tertelan kegelapan. Bagaimana nasib Pek Inhui selanjutnya, apakah ia benar mati ditelan oleh jurang yang sangat dalam mengerikan itu? Bagaimana pula nasib Pek Inhui yang berbaring tak sadarkan diri dalam keadaan telanjang bulat apakah ia berhasil dilalap oleh Hoa Pek Tuo si tua bangka itu? Untuk mengetahui kesemuanya ini, silahkan Anda membaca kelanjutan dari kisah ini dalam Imam Tanpa Bayangan Bagian Kedua Tamat Terima kasih telah menonton!